Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi teman-teman semua dimanapun teman-teman berada dan kembali kita berjumpa di channel Cryptopedia channel yang bahas seputar crypto, coin micin dan sekitarnya dan kali ini kembali saya akan membawakan sebuah video update tentang Kisoo Inu, coin micin atau token meme yang bergambar anjing ini kita akan mengupdate sedikit terutama pasca pengumuman FFC The Fed kemarin teman-teman ya, kita akan melihat seperti apakah Kisoo Inu, apakah dia ada pergerakan atau perubahan dan sebagainya dan seperti biasa, sebelum saya lanjutkan, saya berikan disclaimer dulu NFA, Dior, this is not financial advice, do your own research lakukan riset dulu sebelum teman-teman menggambil keputusan apapun di market karena sekitar risiko dan konsekuensi yang muncul sepenuhnya menjadi tanggung jawab teman-teman bukan tanggung jawab saya, apalagi orang lain dan disini saya hanya memberikan opini yang mendapatkan peribadi saya teman-teman juga punya opini sendiri skip it away dan kita kembali ke Kisoo Inu teman-teman baiklah, Kisoo Inu di CoinMarketCap ranking Rp2.918 cukup banyak teman-teman ya di Rp3.000 besar tapi setidaknya kemudian watchlistnya hampir Rp200.000 untuk price-nya 0,00007584 atau 5 digit di belakang koma cukup banyak teman-teman dan dia drop 0,60% dari semua kemudian full mode 24 jam dia naik sekitar Rp60.000 teman-teman itu tandanya dia sudah kembali dari drop-nya kemarin setelah kemarin sebelum FNC pasti kan drop karena banyak yang buang barang offload dan Kisoo Inu sepertinya holdernya sudah kembali lagi kita akan lihat grafiknya untuk 7 days teman-teman kita lihat mulai tanggal 25 atau 4 hari yang lalu yaitu 3 hari sebelum FNC itu pada dibuang pada buang barang pada jual drop sampai tanggal 27 sehari sebelum FNC dan kemudian mulai merangkak naik teman-teman sampai waktu FNC dia spike tinggi lebih tinggi dari sebelum dia drop jadi kondisinya yang beli yang beli dia itu lebih banyak pada saat sesaat setelah penggunaan FNC dan sebelum FNC diumumkan teman-teman untuk 1 hari seperti ini teman-teman naik turun untuk 1 bulannya kita lihat dia juga naik turun teman-teman tandanya dia harganya belum terlalu stabil masih banyak yang profit tagging belum banyak yang hold untuk jangka waktu yang lama atau paling enggak holdnya hanya jangka waktu untuk yang pendek teman-teman kira-kira seperti itu kalau kita lihat dari grafiknya dari table-nya kemudian kita lihat di jaga twitter sebentar teman-teman kisu dari tensi now is a part of our partnership now payments fully integrated ditambah kembiraan lagi nah sekarang ini kisu inu have some great news 20% discount on all exchanges fee in now wallet and change now on mobile jadi now wallet sekarang memberikan discount 20% antara tanggal 27 sampai 30 teman-teman ini mungkin juga jadi bisa jadi salah satu penyebab kenapa kok kisu grafiknya bisa naik karena mumpung lagi ada diskonan orang-orang pada beli kurang lebih seperti itu teman-teman di twitternya ini masih tetap dengan key project teman-teman harusnya sudah ada full announcement tapi saya gak tahu apakah sudah ada atau belum nanti saya cek dan kemarin baru ada pertemuan para supporternya kisu di London teman-teman mungkin teman-teman ada yang berangkat kisu army mungkin siapa tahu saya gak tahu begitu teman-teman now payment juga available kisu dan selebihnya sepertinya dalam jangka waktu yang pendek baru ngejar untuk buybit teman-teman ya entah mereka mau listing atau mau ada kerjasama dengan buybit who knows tapi semoga itu jadi kabar baik dan saya kira hanya sampai disini teman-teman update untuk kisu kali ini jadi simpelnya banyak diakumulasi kisu ino ini dalam kurun waktu seminggu terakhir atau beberapa hari terakhir lah paling gak teman-teman ya dilihat dari grafiknya yang dia posisinya sedang sideways tinggi seperti ini walaupun masih merah tapi setidaknya menunjukkan bahwa jumlah orang yang holder atau yang kolektor atau yang mengkoleksi token ini jauh lebih banyak atau lebih besar daripada sebelum FOMC diumumkan seperti itu teman-teman ya jadi disini pada buang barang tanggal 25 sampai tanggal 27 ke bawah setelah itu dia naik terus sampai sekarang naiknya lebih tinggi daripada turunnya ya teman-teman ya jadi kira-kira seperti itu teman-teman update untuk kisu inu kali ini terima kasih sudah menyaksikan kita akan update lagi kalau ada perkembangan selanjutnya jangan lupa subscribe like dan share terima kasih banyak sudah menyaksikan mohon maaf apabila ada kata atau kalinya yang kurang berkenan dan saya akhiri video ini sampai disini terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh